Senang sekali kita bisa menemukannya sekarang. Grand Miss Sovereign juga maju beberapa langkah dan menepuk bahu Feng Hao. Kali ini, mereka akhirnya bisa bersatu kembali. Namun, sebuah kecelakaan terjadi pada Feng Hao ketika mereka memasuki susunan teleportasi. Ini adalah sesuatu yang tidak diharapkan oleh siapapun. Namun, untungnya sekarang semuanya baik-baik saja. Semua orang masih hidup dan itu yang terpenting. Ayo pergi, kita akan mencari kesempatan untuk meninggalkan tempat ini. Feng Hao juga tertawa pelan. Dia telah mencapai tujuannya untuk memasuki tempat ini kali ini. Oleh karena itu, Feng Hao tidak berani terus tinggal di tempat yang merepotkan ini lebih lama lagi. Samar-samar, perasaan tidak menyenangkan muncul di hati Feng Hao. Selanjutnya, setelah mengalami tempat misterius ini, perasaan tidak enak di hatinya semakin kuat. Kamu sudah menemukan Soul Bed keempat. Alis primordial Chaos Sovereign sedikit bergerak. Bagaimanapun, perjalanan ini adalah yang paling penting bagi Feng Hao. Jika dia sudah menemukannya, sudah waktunya untuk pergi. Ya, saya sudah tahu apa yang terjadi. Namun, saya tidak memiliki kemampuan apapun saat ini. Kita hanya bisa menunggu sampai masa depan. Nada suara Feng Hao sedikit cemas. Dia tidak tahu kenapa, tapi perasaan tidak enak di hatinya semakin kuat. Bahkan tiga manik jiwa di tubuhnya sedikit gemetar. Situasi ini berarti satu hal, yaitu sesuatu yang buruk akan terjadi. Ayo pergi, jangan tinggal lebih lama lagi. Nada suara Feng Hao menjadi tergesa-gesa. Segera, dia memimpin untuk mengambil langkah maju. Namun, dia menemukan bahwa tanpa disadari, cahaya dewa hitam tiba-tiba muncul dari tanah. Cahaya ilahi hitam ini terus terjalin dan melindungi satu sama lain. Dari jauh, itu tampak seperti sebuah formasi. Setelah formasi ini muncul, ekspresi Feng Hao jelas berubah. Ini karena kemanapun matanya menyapu, makhluk iblis yang terus mengaum di area ini akan langsung berubah menjadi untayan aura hitam, sebelum terserap seluruhnya ke dalam formasi di bawah kakinya. Sialan, apa yang terjadi? Ekspresi Feng Hao tiba-tiba berubah saat dia mengernyitkan matanya. Dia telah menyadari bahwa dia tidak dapat menggerakkan tubuhnya. Cahaya ilahi hitam terus-menerus muncul dari kaki mereka, seolah ingin memasuki tubuh mereka. Feng Hao ingin melawan, tetapi untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, suara keras tiba-tiba terdengar di benaknya. Seluruh kesadarannya menjadi kacau dan tiba-tiba menjadi tenang. Ada orang lain yang sama dengan Feng Hao. Ini termasuk penguasa kekacauan primordial, penguasa kebaikan dan kejahatan surgawi, penguasa matahari bersinar, dan penguasa kilin api hitam. Hanya tubuh Feng Shaoyun yang terus-menerus memancarkan pancaran cahaya ilahi yang lembut, seolah-olah dia menahan invasi pancaran cahaya ilahi hitam. Karena Feng Shaoyun sedang memeluk Xiao Qiyu, tidak banyak perubahan pada mereka berdua. Satu-satunya perbedaan adalah Feng Shaoyun masih memiliki kesadaran yang lemah. Kesadaran Feng Shaoyun, tapi itu tidak berhasil. Cek-cek, meski sedikit kurang, itu sudah cukup. Tidak ada pintu ke neraka, tapi kamu tetap harus menerobos masuk. Feng Shaoyun samar-samar mendengar gumaman pelan, disertai tawa serupa. Mereka bukanlah orang yang sama. Dia mencoba yang terbaik untuk membuka matanya untuk melihat apa yang terjadi, tapi dia tidak bisa melakukannya. Perasaan kabur ini berlangsung selama jangka waktu yang tidak diketahui. Tubuh semua orang, termasuk kelompok Feng Hao, langsung jatuh ke tanah. Pada saat ini, banyak cahaya ilahi hitam di tanah perlahan-lahan menghilang, seolah-olah tidak pernah muncul. Pada saat ini, tempat misterius yang awalnya dipenuhi makhluk iblis tiba-tiba menjadi kosong. Belum lagi makhluk iblis, bahkan bayangan pun tidak terlihat. Adegan ini sungguh mengejutkan. Satu-satunya hal yang tidak berubah adalah bangunan hitam misterius yang masih berdiri tegak di atas tanah. Tapi dibandingkan sebelumnya, sepertinya ada yang kurang. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, yang terasa seperti sekejap, dan juga seperti seratus tahun telah berlalu, Feng Hao, yang sudah lama tidak sadarkan diri, tiba-tiba menggerakkan jarinya. Kemudian, dia perlahan membuka matanya dan mengalihkan pandangannya ke sekeliling. Apa yang sedang terjadi? Feng Hao sedikit mengangkat kepalanya dan melihat sekelilingnya dengan linglung. Ada perbedaan besar dibandingkan sebelum dia pingsan. Makhluk iblis yang ada di mana-mana semuanya telah menghilang. Cahaya ilahi hitam yang muncul di tanah sebelum dia pingsan juga telah menghilang sepenuhnya. Ini terlalu aneh. Setelah Feng Hao bangun, yang lain juga bangun satu per satu. Mereka juga melihat sekeliling dengan ekspresi bingung. Mereka juga tidak tahu apa yang sedang terjadi. Bagaimana bisa terjadi perubahan besar dalam waktu sesingkat itu? Tapi yang paling tidak bisa mereka pahami adalah mereka semua pingsan pada saat bersamaan. Jadi, tidak ada yang tahu apa yang terjadi saat mereka tidak sadarkan diri. Feng Hao bertukar pandang dengan penguasa kekacauan primordial dan yang lainnya dan tanpa sadar bertanya, bagaimana menurut kalian? Penguasa kekacauan primordial, penguasa baik dan jahat, dan yang lainnya menggelengkan kepala dan tidak mengatakan apapun. Mereka juga memeriksa tubuh mereka, tetapi tidak menemukan sesuatu yang salah. Inilah yang membuat mereka merasa paling tidak nyaman. Aku samar-samar ingat bahwa aku mendengar banyak tawa ketika aku pingsan. Tapi tawa itu menghilang dalam sekejap. Aku tidak tahu apakah itu ilusi. Feng Saoyun mengerutkan kening. Xiao Qiu-Qiu, yang berada dalam pelukannya, juga meringis kebingungan. Feng Hao mengerutkan alisnya saat dia berdiri di tempat dan merenung dalam-dalam. Sebelum pingsan, perasaan tidak enak di hatinya, terutama gerakan aneh manik spiritual di tubuhnya, membuatnya merasa bahwa masalah ini tidak sesederhana kelihatannya. Feng Hao menghirup udara dalam-dalam dan melambaikan tangannya. Dia merasa karena dia tidak bisa mengambil kesimpulan apapun, dia hanya bisa meninggalkan tempat ini secepat mungkin. Dia sekali lagi mengamati sekelilingnya sebelum mengikuti kerumunan dan berjalan kembali ke jalan yang semula mereka ambil. Tentu saja, mereka hanya bisa mengikuti arah datangnya penguasa kekacauan primordial dan yang lainnya. Sepanjang perjalanan, semua orang menjaga suasana hening karena terlalu aneh. Apa sebenarnya yang terjadi saat mereka tidak sadarkan diri? 2482 Setelah perjalanan yang lama, Feng Hao dan yang lainnya kembali ke tempat penguasa primordial dan yang lainnya muncul. Setelah beberapa upaya, mereka diteleportasi kembali ke dunia kegelapan yang sedingin es. Yang aneh adalah sejak Feng Hao dan yang lainnya bangun, mereka tidak bertemu makhluk iblis apapun di sepanjang jalan. Hal ini membuat semua orang terkejut, tetapi mereka tidak terlalu memperhatikannya dan melanjutkan perjalanan. Karena jangka waktu yang lama telah berlalu di dunia luar, Sky Ridge dan penguasa primordial telah meninggalkan tanah terlarang permulaan absolut. Hanya 100 elit dari Lembah Dao yang mendalam yang tertinggal, dan Huang Fu Hu Shuang adalah salah satunya. Saat ini, posisi Huang Fu Hu Shuang di Lembah Dao yang mendalam tidak tergoyahkan. Setelah kembali dari benua bela diri sejati, para tetua tertinggi dan orang-orang tua lainnya telah memberikan fondasi sebenarnya dari Lembah Dao yang mendalam kepadanya. Pada saat yang sama, dia dipastikan menjadi master Lembah berikutnya dari Lembah Dao yang mendalam. Pada saat ini, Huang Fu Hu Shuang sangat khawatir di dalam hatinya karena sudah sekitar satu bulan penuh sejak Feng Hao dan yang lainnya memasuki area terlarang permulaan mutlak. Selama bulan ini, tidak ada berita sedikitpun tentang mereka, dan seringkali dia tidak mampu menahan kegelisahan di hatinya dan hanya berharap untuk pergi mencarinya secara pribadi. Namun, dia dengan jelas memahami bahwa dengan kekuatannya saat ini, bahkan jika dia tertunduk, itu tidak akan ada gunanya. Selain itu, dia harus menjaga ekspresi tenang karena dia tidak bisa membiarkan ahli lain dari Lembah Suan Dao merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Saat ini hubungan Huang Fu Hu Shuang dan Feng Hao masih sangat dirahasiakan, belum lagi keberadaan Feng Shaoyun. Jika tetua tertinggi Lembah Dao yang mendalam mengetahui tentang hubungan antara Huang Fu Hu Shuang dan Feng Hao, mereka mungkin akan marah dan mencopot posisi Huang Fu Hu Shuang. Oleh karena itu, Huang Fu Hu Shuang hanya bisa berdiri di tepi celah dan berharap Feng Hao dan yang lainnya akan muncul sesegera mungkin. Hari ini, Huang Fu Hu Shuang sampai di tepi celah seperti biasa. Itu sudah menjadi kebiasaannya sehari-hari. Meskipun para ahli lain dari Lembah Dao yang mendalam bingung, tidak ada yang keberatan. Lagi pula, dengan posisi Huang Fu Hu Shuang, tidak ada seorang pun yang mau menyinggung penguasa Lembah Dao mendalam berikutnya. Huang Fu Hu Shuang melirik sekilas kecelah yang gelap gulita dan tak berdasar. Itu seperti jurang dosa, dan itu menyebabkan jantung seseorang berdebar kencang. Bagaimana kabar kalian? Huang Fu Hu Shuang perlahan menutup matanya sambil menghela nafas dalam hatinya. Sudah sebulan berlalu, dan semakin lama ditunda, situasinya akan semakin buruk. Terutama ketika dia tidak sanggup menanggung berita bahwa Feng Hao dan yang lainnya berada dalam masalah. Namun, pada saat berikutnya, Huang Fu Hu Shuang tiba-tiba membuka matanya, dan wajahnya secara bertahap menunjukkan ekspresi terkejut yang menyenangkan. Matanya yang indah diliputi kegembiraan saat dia menatap retakan yang sangat hitam pekat itu, dan sepertinya dia telah melihat sesuatu. Kalian kembali. Kalian akhirnya kembali. Huang Fu Hu Shuang tiba-tiba menghela nafas lega karena dia bisa merasakan aura Feng Hao dan aura Feng Saoyun. Jelas, mereka telah kembali dengan selamat. Batuan di hati Huang Fu Hu Shuang akhirnya bisa lepas. Huang Fu Hu Shuang melambaikan tangannya dan mengeluarkan cahaya yang menyilaukan. Ini adalah sinyal dari lembah dao yang mendalam. Pada saat yang sama, seiring dengan munculnya cahaya yang menyilaukan, para ahli lembah dao mendalam yang menutupi seluruh area terlarang tiba-tiba terkejut. Mereka tidak berani ragu dan langsung bergegas menghampiri. Beritahu penanggung jawab bahwa mereka sudah keluar. Huang Fu Hu Shuang dengan cepat mendapatkan kembali ketenangannya. Dia melambaikan tangannya dan menginstruksikan para ahli dari lembah dao yang mendalam untuk mengirimkan sinyal untuk memberitahu Tong Tian. Karena hubungan Grand Miss Soverein, Raja Tong Tian telah menginstruksikan Huang Xiaolong untuk memberitahunya jika Grand Miss Soverein dan yang lainnya kembali. Ketika para ahli dari lembah dao yang mendalam melihat bahwa itu hanyalah ras manusia, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerucutkan bibir. Banyak dari mereka tidak memiliki kesan yang baik terhadap ras manusia, terutama Feng Hao. Terutama bagi beberapa dari mereka yang belum familiar dengan nama Master Primordial Chaos. Generasi yang lebih tua melihat kecelah jurang yang gelap gulita dan menghela nafas dengan lembut, sebelum mereka terdiam. Tidak ada seorang pun yang tahu lebih baik dari mereka betapa mengintimidasi nama-nama penguasa primordial dan penguasa jahat baik dan jahat bagi dunia penglai. Dengan perintah Huang Fu Hu Shuang, meskipun yang lain tidak bersedia, tidak ada yang bisa mereka lakukan, karena itu adalah permintaan dari penanggung jawab sebelum dia pergi. Mereka tidak mungkin menentang perintah Tong Tian, jika tidak, mereka pasti akan mendekati kematian. Sesaat kemudian, beberapa cahaya ilahi yang menyilaukan muncul di hadapan semua orang. Terutama di lingkungan yang gelap gulita ini, tidak ada yang lebih mempesona dari pancaran cahaya yang terpancar dari tubuh mereka. Dengan sangat cepat, sosok kelompok Feng Hao muncul di hadapan Huang Fu Hu Shuang dan yang lainnya. Melihat wajah-wajah yang familiar, wajah cantik Huang Fu Hu Shuang tiba-tiba tersenyum. Namun, dia segera menahannya. Lagi pula, dia tidak bisa membiarkan orang lain menyadarinya. Setelah Feng Hao dan yang lainnya meninggalkan tanah terlarang awal mutlak, mereka melewati rute yang sama dan kembali ke permukaan. Pada saat yang sama, mereka merasa seolah-olah telah terpisah dari dunia. Mereka telah berada di tanah terlarang selama hampir sebulan, dan setelah mengalami begitu banyak hal, sangat jarang mereka bisa kembali ke permukaan. Ketika Feng Hao dan yang lainnya mendarat di tanah, mereka menghela nafas lega. Saraf tegang mereka akhirnya mengendur. Melihat sekeliling, mereka menyadari bahwa mereka semua adalah ahli dari lembah Suandao. Feng Hao menggelengkan kepalanya dan bersiap untuk pergi, karena tidak ada gunanya tinggal lebih lama lagi. Ayo pergi dulu, kami akan mencarimu nanti. Feng Hao mengirimkan suaranya ke Huang Fu Shuang, memberi isyarat padanya untuk tidak terlalu bersemangat. Namun, apa yang tidak diharapkan Feng Hao adalah ketika Feng Hao muncul, dia menggelengkan kepalanya, menyebabkan banyak ahli di lembah Dao yang mendalam mengerutkan alis mereka. Apa yang dimaksud dengan penguasa ras manusia? Tepat ketika Feng Hao hendak pergi, dia dihalangi. Tunggu, siapa yang mengizinkan kalian pergi? Penanggung jawab kami mengatakan bahwa kalian harus menunggunya. Salah satu ahli dari lembah Dao yang mendalam melangkah keluar dan berkata dengan dingin. Rupanya, dia ingin menghalangi kelompok Feng Hao dengan alasan yang terdengar muluk-muluk. 2483 Master of Primordial Chaos dan yang lainnya melirik orang-orang ini dan menemukan bahwa mereka adalah wajah-wajah yang asing. Mereka bukan dari generasi mereka. Pantas saja mereka berani menghalangi jalan mereka. Kurang ajar. Bukankah Tong Tian memberitahumu bahwa tidak mudah baginya untuk menahan kita di sini? Sampah sepertimu tidak akan mampu melakukannya. Master of Primordial Chaos mendengus. Dia tidak memiliki kesan yang baik tentang lembah Suandao sejak awal, terutama setelah kegagalan segelnya. Dia semakin membenci mereka. Sekarang, orang-orang ini datang mengetuk pintunya. Bukankah mereka sedang mencari kematian? Kurang ajar. Beraninya kamu menyebut nama orang yang bertanggung jawab. Kamu mendekati kematian. Benar. Jangan mengira kami tidak akan berani mengambil tindakan terhadapmu. Jika kamu tetap di sini, orang yang bertanggung jawab mungkin akan menyelamatkan nyawamu. Pada saat ini, yang lain bahkan lebih tidak senang dan mereka berdiri untuk mengkritik sikap Master of Primordial Chaos dan yang lainnya. Bagi mereka, Tong Tian adalah ahli terkuat di lembah Suandao. Bagaimana mereka bisa membiarkan orang lain memanggil namanya? Namun, jika mereka mengetahui nama Master of Primordial Chaos, mereka tidak akan berpikir demikian. Beberapa pakar yang lebih tua terdiam. Mereka tahu bahwa penguasa kekacauan primordial dan penguasa kebaikan dan kejahatan bukanlah orang yang bisa dianggap enteng. Memang benar, seperti yang mereka berdua katakan, bahkan jika Tong Tian datang secara pribadi, dia tidak akan bisa menghentikan mereka dengan paksa. Diam, apakah ada tempat bagimu untuk berbicara? Pada saat ini, Huang Fu Shuang mengerutkan kening ketika dia melihat situasinya tidak baik. Dia berteriak pada para ahli lembah Suandao. Lelucon yang luar biasa. Mengesampingkan hubungannya dengan Master of Primordial Chaos dan yang lainnya, dia tahu betapa menakutkannya Master of Primordial Chaos. Jika orang-orang ini terus menimbulkan masalah, mereka akan mendekati kematian. Huh, kamu tidak hanya menghina penanggung jawab kami, tetapi kamu juga menghina para ahli lembah Suandao. Bagaimana kamu bisa diintimidasi seperti ini? Bahkan jika kamu tidak ingin tinggal, kamu harus tetap tinggal. Di antara mereka, masih ada beberapa yang keras kepala dan ingin mengabaikan perkataan Huang Fu Shuang. Mereka ingin menghentikan Feng Hao dan yang lainnya dengan paksa. Bagaimanapun, aura mereka tidak terlihat jelas dan para ahli di lembah Suandao sangat kuat, jadi mereka percaya bahwa itu akan cukup untuk menghentikan mereka. Yang terpenting, ketika Grand Miss Soverein menyebut mereka sampah, mereka sangat marah. Sebagai ahli dari lembah Dao yang mendalam, mereka belum pernah mengalami penghinaan seperti itu sebelumnya. Sepertinya kita sudah pergi terlalu lama. Para junior ini benar-benar buta. Ketika Grand Miss Soverein melihat reaksi G.I.U. dan yang lainnya, dia sangat marah hingga mulai tertawa. Tindakan orang-orang ini tidak berbeda dengan badut. Ketika dia mendominasi dunia penglai, orang-orang ini bahkan belum lahir. Penguasa baik dan jahat mencibir dan menggelengkan kepalanya. Karena itu masalahnya, berikan pelajaran kepada para junior ini atas nama Tong Tian. Jika tidak, mereka tidak akan tahu apa yang terjadi ketika mereka menderita di masa depan. Feng Hao tidak bisa menahan tawa. Dia tidak menyangka situasinya akan menjadi seperti ini. Dia menyilangkan tangannya seolah sedang menunggu untuk menonton pertunjukan yang bagus. Jelas sekali orang-orang ini sedang mencari masalah. Mereka sebenarnya berani mencari masalah dengan Grand Miss Grand Miss Master. Itu konyol. Namun, Feng Hao tidak menyangka bahwa beberapa ahli lembah Suandao masih akan menargetkan Feng Hao. Dia tidak tahu apakah itu karena Feng Hao lebih mudah ditindas, atau karena mereka tidak menyukai Feng Hao sejak awal. Ketika ahli pertama lembah Suandao bergerak, dan targetnya adalah Feng Hao, situasinya langsung menjadi kacau. Feng Hao mengungkapkan ekspresi sedikit terkejut. Pihak lain sebenarnya ingin mengincarnya. Jika aku tidak memberi kalian pelajaran, apakah kalian benar-benar berpikir bahwa kalianlah bosnya? Feng Hao mencibir. Karena pihak lain sudah datang mencari masalah, bukan karakter Feng Hao yang terus menoleransinya. Terlebih lagi, dengan partisipasi dari penguasa agung dan penguasa jahat baik dan jahat, penduduk lembah Suandao tidak dapat membalas sama sekali. Semuanya langsung ditindas, bahkan ada yang dipukuli hingga babak belur. Mereka yang tidak mengetahui arti kematian sangat menyesal. Bagaimana mereka bisa begitu kuat? Siapa sebenarnya mereka? Hanya para ahli dari generasi tua yang tidak berpartisipasi dalam mencari masalah yang berdiri di samping, bermegah dalam hati mereka. Lelucon yang luar biasa. Di dunia penglai, Grand Miss Sovereign adalah eksistensi yang membuat wajah banyak orang berubah. Hanya beberapa dari mereka saja yang tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Namun, saat ini, Tong Tian juga telah tiba. Ketika dia melihat sebagian ahli lembah Suandao dipukuli hingga sedemikian rupa, wajahnya berubah tidak senang. Dia sedikit mengernyit dan melirik ke arah Grand Miss Sovereign, yang sedang bertepuk tangan. Mengapa kamu harus mempersulit para junior ini? Mendengar ini, para ahli di sekitar lembah Suandao, yang telah dipukuli hingga kepala babi, diam-diam mengerang di dalam hati mereka. Awalnya, mereka menunggu Tong Tian muncul dan membantu mereka mendapatkan kembali wajahnya. Namun kenyataan membuat mereka putus asa. Dari nada bicara Tong Tian, sepertinya dia benar-benar mengenal orang-orang ini. Bagaimanapun, mereka adalah ahli yang datang lebih lambat dari kelompok Huang Fu Shuang. Karena mereka menjaga tempat ini, mereka tidak tahu siapa yang masuk sebelum mereka. Melayani mereka dengan benar untuk diberi pelajaran oleh Grand Miss Sovereign. Huff! Aku akan mempersulit mereka. Mereka buta dan ingin menginjak kepala kita. Aku harus menanggungnya. Sang Grand Miss Sovereign mencibir. Nada suaranya tidak menunjukkan tanda-tanda akan mundur. Meskipun budidayanya telah menurun, dia tidak takut pada Tong Tian. Senyuman pahit muncul di wajah Tong Tian. Dia sangat menyadari temperamen Grand Miss Sovereign dan yang lainnya. Karena Grand Miss Sovereign dan yang lainnya berkata demikian, jelas sekali bahwa mereka buta. Mereka justru berani menginjak Grand Miss Sovereign dan yang lainnya. Bukankah mereka sedang mencari kematian? Baiklah, itu saja untuk saat ini. Tong Tian juga melambaikan tangannya dan berkata, Karena kamu telah kembali dari bawah, kamu juga dapat memberitahuku apa yang terjadi di bawah sehingga aku dapat menjelaskan kepada Pak Tua Suanyuan. Dia telah menjaga area terlarang Tian Jue selama sebulan terakhir. Huff! Kamu masih berani bertanya. Kemarahan Grand Miss Sovereign berkobar ketika mendengar hal itu. Dia hampir menunjuk hidung Tong Tian dan memarahinya. Bahkan wajah penguasa baik dan jahat serta yang lainnya berubah sedikit tidak ramah. Bagaimanapun, kali ini adalah kelalaian lembah Suandao. Terus terang, mereka hampir melibatkan semuanya. Pada saat yang sama, kerusuhan di wilayah surgawi adalah ulah lembah Suandao sendiri. 2484 Nada suara Sovereign Hong Meng berubah menjadi bermusuhan. Tong Tian ragu-ragu sejenak sebelum bertanya dengan suara serius. Sang Grand Miss Sovereign mengalihkan pandangannya ke para ahli di lembah Suandao dan mencibir, lembah Suandao yang luar biasa. Bertahun-tahun telah berlalu, namun kesombonganmu tidak berubah. Kamu begitu sombong sampai-sampai kamu mempertimbangkan semua orang di bawahmu. Hong Meng, ceritakan saja pada kami apa yang terjadi. Mengapa kamu harus menghina nama lembah Suandao? Jangan lupa bahwa kamu pernah keluar dari lembah Suandao. Tanpa disadari, nada suara Tong Tian mengandung sedikit kemarahan. Jelas sekali, dia marah dengan kata-kata penguasa Hong Meng. Tidak peduli apa, dia adalah orang yang bertanggung jawab atas seluruh lembah Suandao. Bagaimana dia bisa menanggung penghinaan di lembah Suandao? Huff, aku menghina. Penguasa Hong Meng menggelengkan kepalanya sambil menatap Tong Tian. Tahukah kamu bahwa segel di tanah terlarang sudah bertahun-tahun tidak dirawat. Tidak ada yang menyentuhnya selama lebih dari seribu tahun. Saat dia mengatakan itu, para ahli dari lembah Suandao, Huang Fu Shuang, dan bahkan wajah Tong Tian berubah. Ini tidak mungkin. Betapapun sombongnya mereka, tidak ada yang berani ceroboh saat sampai di tanah terlarang. Sama sekali tidak mungkin. Bagaimana hal yang tidak masuk akal seperti itu bisa terjadi di lembah Suandao? Tong Tian berteriak. Hal ini praktis tidak realistis. Ya, itu tidak mungkin. Lembah Suandao kami bukanlah orang seperti itu. Jangan memfitnah kami. Banyak ahli dari lembah Suandao juga menyuarakan persetujuan mereka. Bagi mereka, ini adalah sesuatu yang tidak dapat mereka terima. Tidak mungkin. Kami hampir kehilangan nyawa di sana. Kalian bilang itu tidak mungkin. Ketika Grand Miss Soverein melihat reaksi mereka, dia merasa kecewa. Apakah orang-orang dari lembah Dao yang mendalam benar-benar sombong? Wajah Tong Tian menjadi gelap dan dia tidak mengucapkan sepatah katapun. Intuisinya mengatakan kepadanya bahwa hal itu tidak mungkin. Namun menghadapi penguasa Hong Meng, mereka tidak perlu berbohong padanya. Lagi pula, mereka hanya perlu menemukan orang yang bertanggung jawab atas segel itu dan menanyakannya tentang hal itu. Mencapai kesimpulan ini, Soverein Tong Tian melambaikan tangannya, memberi isyarat kepada semua orang untuk tenang. Dia merenung sejenak, lalu berkata kepada Grand Miss Soverein, Jika hal ini benar, saya akan memberikan penjelasannya. Kemudian, Tong Tian berbalik dan memandang Huang Fu Wushuang. Dia berkata dengan dingin, kembali ke lembah Suandao dan selidiki siapa yang bertanggung jawab atas segel itu. Suruh mereka datang menemuiku. Huang Fu Wushuang segera menganggup ketika mendengar ini. Masalah ini sangat penting, jadi dia tidak berani tinggal lebih lama lagi dan langsung terbang. Hanya dengan menemukan orang tersebut sesegera mungkin dia dapat mengetahui kebenaran sebenarnya. Hati Huang Fu Wushuang dipenuhi dengan emosi yang rumit. Dia tidak berani mempercayai apa yang dikatakan Grand Miss Soverein dan yang lainnya adalah benar. Bukankah ini terlalu berlebihan? Lembah Suandao tidak mampu kehilangan muka seperti ini. Perkataan Grand Miss Soverein adalah masalah besar, namun tak seorang pun peduli untuk mempertahankannya selama beberapa ratus tahun. Namun, Grand Miss Soverein dan yang lainnya sepertinya tidak berbohong. Hati Huang Fu Wushuang sedang kacau. Sebenarnya, dia harus kembali ke lembah Suandao untuk mencari tahu. Melihat sosok Huang Fu Wushuang yang pergi, semua orang terdiam. Jika hal ini benar, maka ini akan menjadi pukulan besar bagi reputasi lembah Dao yang mendalam. Secara kebetulan, dua tamu tak terduga muncul di waktu yang bersamaan. Mereka tidak lain adalah Pak Tua Suanyuan dan leluhur Agung Honggu. Ada apa? Kenapa kalian semua berdiri di sini? Apa terjadi sesuatu? Pak Tua Suanyuan tersenyum tipis. Dia mengalihkan pandangannya ke arah kerumunan, dan ketika pandangannya tertuju pada Soverein Primordial Chaos dan Soverein Heavenly Good and Soverein, dia mengangguk sedikit. Grand Miss Soverein dan Heavenly Soverein tidak bertindak terlalu lancang. Mereka harus menunjukkan rasa hormat kepada orang tua yang melindungi klan mereka. Adapun Honggu, wajahnya pucat saat dia muncul. Dia melirik ke arah Grand Miss Soverein dan mencibir, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Hal ini memperjelas bahwa hubungan di antara mereka semakin rumit. Wajah Tong Tian sedikit canggung. Jika masalah ini menyebar, dia tidak akan bisa mengangkat kepalanya di depan Honggu dan Patu Aswanyuan di masa depan. Lagipula, jika itu benar, lembah dao yang mendalam akan berada dalam masalah besar. Huff, kita akan mengetahuinya setelah kita menanyakan lembah dao yang mendalam. Penguasa surgawi yang baik dan penguasa surgawi mendengus dingin. Hatinya dipenuhi amarah. Ketika dia memikirkan tentang bagaimana dia dan yang lainnya hampir mati di dunia bawah tanah, kemarahan di hatinya semakin kuat. Bukankah kalian turun? Apa terjadi sesuatu pada segelnya? Dengan kebijaksanaan Patu Aswanyuan, dia segera menebak inti masalahnya. Dia juga telah mendengar bahwa Grand Miss Sovereign dan Heavenly Sovereign telah memasuki area terlarang awal mutlak. Dia tidak keberatan sama sekali. Sekarang setelah mereka kembali dengan selamat, itu membuktikan bahwa segelnya baik-baik saja. Namun, kalau dilihat dari ekspresi mereka, sepertinya sesuatu yang tidak menyenangkan telah terjadi. Melihat bahwa dia tidak bisa menyembunyikannya lagi, Tong Tian menguatkan dirinya dan berkata, mereka mengatakan bahwa segel di bawah ini telah tidak dijaga selama ratusan tahun, yang menyebabkan segel tersebut berhenti berfungsi. Itulah sebabnya terjadi kerusuhan di area terlarang permulaan absolut. Sebelum Tong Tian menyelesaikan kata-katanya, Patu Aswanyuan dan Honggu menarik napas dingin. Ini bukan masalah kecil. Apa kamu yakin? Wajah Patu Aswanyuan berubah pucat. Sebagai Patriar Klan Penjaga, dia secara alami tahu apa yang akan terjadi jika segel itu dibiarkan tanpa pengawasan selama ratusan tahun. Terutama di tempat seperti area terlarang permulaan mutlak. Tidak mengherankan kalau ada begitu banyak gangguan di area terlarang permulaan mutlak. Semua ini karena masalah segelnya. Jika bukan karena kami mengaktifkan kembali segel demi nyawa kami, saya khawatir kalian harus turun dan mengambil mayat kami. Tuan Grand Miss mendengus dingin. Wajahnya dipenuhi ketidakpuasan. Kali ini, lembah dao yang mendalam memang sudah keterlaluan. Tong Tian, Anda harus memberi kami penjelasan tentang masalah ini. Patu Aswanyuan berkata dengan suara yang dalam. Karena itu terkait dengan area terlarang awal mutlak, dia tidak bisa gegabuh. Meterai dari area terlarang permulaan mutlak telah ditinggalkan selama ratusan tahun. Namun, apakah Grand Miss Master dan yang lainnya akan bercanda dengan Anda? Suasana di grup berubah menjadi canggung. 2485 Waktu terus berlalu, namun Huang Fu Hushuang masih belum kembali. Seiring berjalannya waktu, ekspresi Soverein Tong Tian dan yang lainnya menjadi semakin serius. Sesuatu pasti telah terjadi. Kalau tidak, Huang Fu Hushuang tidak akan pergi begitu lama. Semakin lama Huang Fu Hushuang tidak muncul, semakin cemas para ahli di lembah Suandao. Mungkinkah yang dikatakan penguasa Hong Meng dan yang lainnya itu benar? Jika itu yang terjadi, lembah Suandao akan berada dalam masalah besar. Akhirnya, setelah setengah hari, sosok Huang Fu Hushuang sekali lagi muncul di hadapan semua orang. Namun, ketika sekelompok ahli lembah Dao mendalam melihat Huang Fu Hushuang kembali sendirian, hati mereka semakin tenggelam. Huang Fu Hushuang muncul di depan semua orang dengan ekspresi serius. Pandangannya tertuju pada Soverein Tong Tian seolah dia ingin menyampaikan pesan kepadanya. Namun, penguasa Tong Tian melambaikan tangannya. Karena Suanyuan Yuan dan Soverein Hong mengada di sini, tidak perlu mengirimkan pesan. Katakan saja, di mana dia? Suara penguasa Tong Tian menjadi lebih dingin. Samar-samar dia merasakan bahwa situasinya sudah di luar kendalinya. Dia sudah mati. Balasan Huang Fu Hushuang sangat lugas. Bahkan dia sendiri tidak mempercayainya, tapi itulah kenyataannya. Ketika dia kembali ke lembah Suandao, dia menemukan tetua tertinggi dan memintanya untuk menemukan orang yang bertanggung jawab atas zona terlarang permulaan absolut. Ketika mereka menemukannya, dia sudah berubah menjadi mayat yang dingin. Bagaimana dia mati? Penguasa Tong Tian mengertakkan gigi. Sekarang dia sudah mati, tidak ada gunanya mengatakan hal lain. Jelas, lembah Suandao harus memikul tanggung jawab karena gagal mengambil tanggung jawab, dan mereka tidak dapat membantahnya. Kematiannya sangat tragis, seolah-olah dia telah berubah menjadi setan. Huang Fu Hushuang ragu sejenak sebelum menjawab. Dia perlahan menceritakan semua yang dia lihat sebelumnya. Tentu saja, dia sangat terkejut dengan kematian suaminya. Berubah menjadi iblis. Saat ini, Suanyuan Yuan ragu-ragu sejenak. Kemudian, matanya yang keru bersinar dengan cahaya yang menyilaukan seolah dia telah menebak kebenarannya. Mungkinkah kamu sudah memikirkan sesuatu? Hong Gu juga menatap Pak Tua Suanyuan dengan penuh minat. Mari kita lihat apakah keduanya memiliki pemikiran yang sama. Jika aku benar, dia dirasuki iblis. Jika dia ceroboh, dia akan terinfeksi oleh aura di dalam dunia tersegel, dan bahkan menjadi monster. Penatua Suanyuan mengangguk. Ini memang merupakan penjelasan terbaik untuk situasi saat ini. Fenomena ini sepertinya belum pernah terjadi sebelumnya. Selama periode waktu ini, ada banyak makhluk iblis yang mengambil kesempatan untuk membuat kekacauan di tanah terlarang. Begitu seseorang ternoda oleh aura itu, itu setara dengan seluruh tubuhnya yang secara bertahap berubah menjadi iblis. Perubahan ini tidak terlalu kentara, namun merupakan perubahan yang konstan dan tersembunyi yang bahkan dia sendiri tidak mengetahuinya. Begitu dia benar-benar meletus, dia akan menjadi gila, seperti makhluk iblis. Tetapi ada yang tidak beres. Aku pernah melihat orang itu beberapa waktu lalu. Meskipun dia adalah orang yang tidak banyak bicara, dia sepertinya tidak dirasuki setan. Huangfu Wushuang merenung sejenak dan berkata. Ahli yang bertanggung jawab atas segel akan melapor kepada Penatua tertinggi sesekali, dan Huangfu Wushuang pernah melihatnya di masa lalu. Namun, dia tidak menyadari ada yang salah dengan dirinya saat itu. Ini juga berarti ada masalah yang lebih serius. Dia bukan hanya dirasuki setan. Penatua Suanyuan merenung sejenak, lalu berkata dengan suara yang dalam, dia seharusnya secara bertahap menjadi iblis, dan kemudian beberapa makhluk iblis memasuki tubuhnya dan mengendalikannya, membuatnya tidak dapat melakukan apapun. Terlebih lagi, selama dia bertanggung jawab atas segelnya, dia tidak masuk ke area terlarang sama sekali. Kata-kata Penatua Suanyuan membungkam semua orang yang hadir. Memang benar, kata-kata Tetua Suanyuan adalah yang paling meyakinkan. Hanya dengan cara inilah mereka dapat menjelaskan akar permasalahannya. Tidak peduli bagaimana kamu menjelaskannya, itu tidak akan mengubah sifat tidak bertanggung jawab dan kesombonganmu. Kata Grand Miss Soverein dengan dingin. Matanya memancarkan cahaya dingin saat dia mengalihkan pandangannya ke para ahli lembah Suandao, menyebabkan hati mereka bergetar. Tapi untungnya, Grand Miss, kamu sudah menyelesaikan masalah ini dengan sempurna. Pada saat ini, Penatua Suanyuan berbalik dan memandang Grand Miss Soverein dan yang lainnya sambil tersenyum. Pak Tua, aku bisa melihat bahwa kamu berbeda dari mereka berdua. Itu sebabnya aku bersikap sopan kepadamu. Jangan punya rencana apapun pada kami. Kami tidak ingin berpartisipasi dalam apapun. Wajah Grand Miss Soverein tiba-tiba berubah dan dia mencibir. Kekuatan kedua tokoh besar saat ini, apakah kamu masih ingat semangat yang kita bangun? Setelah berbicara, Grand Miss Soverein melambaikan tangannya dan semua orang berbalik untuk pergi. Lagi pula, tidak ada gunanya mereka tinggal di sini. Semua orang di lembah Dao yang mendalam memiliki ekspresi bersalah di wajah mereka, belum lagi menghentikan Grand Miss Soverein dan yang lainnya untuk pergi. Tunggu. Pak Tua Suanyuan menggelengkan kepalanya dan memberi isyarat agar Grand Miss Soverein dan yang lainnya tetap tinggal. Dia berbicara dengan nada yang tulus, sekarang dunia berada dalam kekacauan, tidak perlu berperang lagi. Biarkan masa lalu berlalu, mengapa repot-repot dengan dendam lama? Kembalilah. Kata-kata Pak Tua Suanyuan membuat banyak orang bingung. Mereka tidak tahu siapa yang dia maksud, tetapi mereka yang memahami kata-katanya tetap diam, terutama penguasa Grand Miss, penguasa surgawi, penguasa surgawi, penguasa surgawi, penguasa kuno, dan yang lainnya. Feng Hao melirik orang-orang itu dan mendesah dalam hatinya. Dendam macam apa yang dimiliki orang-orang itu terhadap penguasa primordial yang meninggalkan dunia penglai. Kurang lebih, dia sedikit penasaran di dalam hatinya. Namun, karena Grand Miss Soverein tidak ingin membicarakannya, dia tidak dapat melanjutkan masalah tersebut. Dia hanya bisa menunggu kesempatan di masa depan untuk memikirkannya dan melihat apakah dia bisa mendapatkan informasi dari Radiance Sun Soverein. Menilai dari situasi saat ini, jelas bahwa hubungan antara penguasa ini tidaklah dangkal. Bahkan bisa dikatakan mereka mempunyai asal-usul yang dalam. Namun kini, mereka terpisah satu sama lain. Betapa menyakitkannya hal itu. Kita lihat saja nanti. Grand Miss Soverein berhenti sejenak dan menggelengkan kepalanya dengan senyuman pahit di sudut bibirnya. Tidak ada yang mengerti arti di balik senyuman pahitnya. 2486 Kelompok Feng Hao langsung meninggalkan zona terlarang awal absolut, meninggalkan sekelompok ahli lembah dao yang mendalam yang tercengang. Hal ini membuat mereka kehilangan muka, bahkan bisa dikatakan tamparan kejam di wajah mereka. Lembah dao yang mendalam saat ini menjadi terlalu sombong. Mereka bahkan bisa mengabaikan masalah seperti itu sejauh ini. Setelah kelompok Feng Hao meninggalkan zona terlarang awal absolut, mereka juga pergi sementara bersama kelompok Grand Miss Soverein. Feng Hao dan Feng Saoyun memilih tinggal karena masih harus bertemu dengan Huang Fu Wushuang di malam hari. Grand Miss Soverein dan yang lainnya mengangkat bahu, mengungkapkan pemahaman mereka. Segera, mereka memimpin dan kembali ke Akademi Surgawi. Bisa dikatakan kekacauan yang mengguncang benua seratus ras dan dunia penglai bisa dikatakan telah meredah untuk sementara. Dari awal hingga akhir, tidak ada pergerakan di zona terlarang abadi. Adapun zona terlarang absolut Surgawi, karena penjaga klan adalah lelaki Tuas Wanyuan, penguasa nenek dan yang lainnya tidak perlu khawatir sama sekali. Dibandingkan dengan Soverein Tong Tian dan yang lainnya, mungkin lelaki Tuas Wanyuan lebih bisa dipercaya. Segel di zona terlarang awal yang mutlak telah diselesaikan. Selama lembah Dao yang mendalam dan yang lainnya tidak melakukan kesalahan yang sama lagi, seharusnya tidak ada masalah serupa. Namun, apa yang dialami oleh Grand Miss Soverein dan yang lainnya kali ini sangat aneh sehingga mereka bahkan tidak tahu apa yang terjadi. Tak seorang pun di antara mereka tahu apa yang terjadi selama mereka tidak sadarkan diri. Namun, ketika bahaya tersembunyi yang sebenarnya muncul di masa depan, Feng Hao akhirnya menyadari bahwa dia sebenarnya telah mengalami begitu banyak hal selama periode waktu ketika dia tidak sadarkan diri. Tentu saja, ini adalah masalah masa depan. Mari kita tidak membicarakannya untuk saat ini. Feng Hao dan Feng Saoyun tidak pergi terlalu jauh. Mereka harus menunggu Soverein Tong Tian dan yang lainnya meninggalkan zona terlarang awal sebelum mereka bisa bergerak. Lagi pula, dengan adanya tiga ahli tertinggi, dia tidak berpikir bahwa dia bisa bersembunyi dari mereka. Saat malam berangsur turun, seluruh dunia diselimuti kegelapan yang kabur. Hanya bintik bintang di langit yang memancarkan cahaya redup. Feng Hao dan Feng Saoyun berdiri di tepi tebing. Angin malam bertiup lembut, menyebabkan rambut putih Feng Hao berkibar tertiup angin, membuatnya tampak sangat anggun dan seperti dunia lain. Di sampingnya, Feng Saoyun diam-diam menunggu dengan bola dipelukannya. Apakah ibu akan datang? Feng Saoyun tiba-tiba mengangkat kepalanya dan bertanya. Dia lebih bergantung pada Huang Fu Hu Shuang, tidak seperti Feng Hao. Seringkali, bahkan jika dia memiliki perasaan terhadap Huang Fu Hu Shuang, dia hanya bisa mengungkapkannya di dalam hatinya. Jangan khawatir, aku sudah mengirimkan pesan kepada ibumu. Dia akan muncul. Terlebih lagi, dengan statusnya saat ini di lembah dao yang mendalam, siapa yang bisa menghentikannya? Feng Hao menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, mengisyaratkan Feng Saoyun untuk tidak khawatir. Terlebih lagi, jika ibumu melihat bahwa penyakit tersembunyi di tubuhmu telah dihilangkan dan kamu telah berhasil menerobos ke alam kaisar, aku yakin dia akan sangat bahagia. Sudut mulut Feng Hao sedikit terangkat menjadi senyuman. Harus diketahui bahwa bahkan Huang Fu Hu Shuang sendiri belum menerobos ke alam kaisar, tetapi sekarang, bahkan Feng Saoyun telah berhasil memasuki alam ini. Dia seharusnya sangat bahagia. Wajah Feng Saoyun menunjukkan ekspresi bangga saat mendengar kata-kata Ye Chen. Feng Hao dan Feng Saoyun menunggu selama setengah jam di malam yang gelap sebelum riak samar yang familiar datang dari jauh. Feng Hao sedikit mengangkat kepalanya saat cahaya ilahi muncul dari matanya, mirip dengan mutiara malam di langit malam. Itu adalah riak aura Huang Fu Shuang. Setelah mendengar kata-kata Feng Hao, ekspresi Feng Saoyun segera berubah sedikit. Segera, dia mengungkapkan ekspresi antisipasi. Memang benar, sesaat kemudian, sosok yang diselimuti oleh cahaya ilahi tujuh warna muncul dari dalam kegelapan dan dengan cepat menerobos udara saat mendekat. Melalui malam yang berkabut, Feng Saoyun dapat melihat dengan jelas bahwa itu adalah Huang Fu Shuang. Dengan sangat cepat, Huang Fu Shuang muncul di depan Feng Hao dan yang lainnya. Wajahnya sama lelahnya dengan wajah Feng Chen, dan terlihat jelas bahwa dia telah melakukan perjalanan jauh. Ketika Feng Hao melihat penampilannya, dia tersenyum dan berkata, bagaimana kamu bisa berakhir dalam keadaan yang menyedihkan. Tempat ini tidak jauh dari area terlarang permulaan mutlak. Memang tidak jauh, tapi untuk menghindari pandangan beberapa orang, saya harus menggunakan beberapa trik dan menempuh jarak yang jauh untuk sampai ke sini. Huang Fu Shuang dengan ringan terengah-engah saat dia berkata, sepasang matanya yang indah menatap Feng Saoyun dan memperlihatkan senyuman keibuan. Mengapa orang-orang di lembah dao yang mendalam masih mengawasimu dengan cermat? Tanya Feng Hao dengan cemberut. Ini sedikit tidak biasa. Logikanya, dengan status Huang Fu Shuang, mengapa ada orang yang mengawasinya? Identitas saya saat ini adalah penerus lembah dao yang mendalam, dan setidaknya ada lima ahli yang memantau saya setiap saat untuk mencegah terjadinya kecelakaan pada saya. Huang Fu Shuang tersenyum pahit sambil menggelengkan kepalanya. Perbedaan status telah memberinya sedikit masalah. Mendengar kata-katanya, Feng Hao tidak bisa menahan tawa. Apakah ini hal yang baik atau buruk? Meskipun dia telah menjadi penerus lembah dao yang mendalam, dia juga kehilangan kebebasannya. Itu bukanlah hal yang baik. Lupakan saja, jangan bicarakan ini lagi. Saya sudah mendapatkan versi lengkap dari kitab dao, dan akan ada cara untuk menyembuhkan penyakit Xiaoyun. Huang Fu Shuang sepertinya memikirkan sesuatu saat senyuman muncul di sudut bibirnya. Selanjutnya, Huang Fu Shuang mengeluarkan potongan batu giok dari dadanya. Di atasnya ada versi lengkap kitab suci dao dari lembah dao yang mendalam. Jika para ahli dari lembah dao yang mendalam mengetahui hal ini, mereka mungkin akan marah sampai mati. Karena hanya penerus dan penatua tertinggi yang memenuhi syarat untuk mengolah kitab suci dao yang sebenarnya. Murid lainnya hanya mengembangkan versi modifikasi. Namun, yang mengejutkan Huang Fu Shuang adalah Feng Hao dan Feng Saoyun mengungkapkan senyuman penuh pengertian. Feng Saoyun menggoyangkan potongan batu giok itu dan tersenyum, saya khawatir saya tidak membutuhkan kitab suci dao lagi. Ah, warna kulit Huang Fu Shuang berubah drastis. Dia mengira sudah terlambat dan wajahnya langsung menjadi pucat. Apa yang Anda pikirkan? Feng Hao tertawa. Dia segera tahu apa yang dipikirkan Huang Fu Shuang ketika melihat ekspresinya. Ia berkata, putramu tidak membutuhkan kitab suci dao lagi. Itu karena penyakit tersembunyi di dalam tubuhnya telah dihilangkan. Selain itu, ia telah menjadi ahli alam berdaulat sejati. Ia telah mencapai tingkatan yang bahkan belum pernah kau hancurkan. Melalui 2487, Feng Saoyun sebenarnya telah menerobos ke alam kaisar. Terlebih lagi, masalah akibat kebencian di tubuhnya telah teratasi. Ekspresi Huang Fu Shuang berubah sekali lagi. Wajahnya dengan cepat dipenuhi ekstasi saat dia melihat Feng Saoyun. Baru pada saat inilah dia menyadari bahwa aura Feng Saoyun telah mengalami perubahan besar. Di masa lalu, Feng Saoyun tampak sangat kedinginan karena kebencian di tubuhnya. Sedemikian rupa sehingga siapapun yang mendekatinya akan merasakan hawa dingin yang tak terlukiskan. Tapi sekarang berbeda. Saat ini, tubuh Feng Saoyun tidak memiliki aura dingin yang membuat jantung berdebar-debar. Sebaliknya, itu dipenuhi dengan fluktuasi energi yang membuatnya merasa sangat hangat. Bahkan senyuman di wajah Feng Saoyun membuat Huang Fu Wu Shuang merasa lebih nyaman. Apa yang terjadi? Kalian benar-benar menyelesaikan masalahnya begitu saja. Huang Fu Wu Shuang mengungkapkan ekspresi bingung. Secara logika, penguasa primordial telah mengatakan bahwa selain kitab suci dao yang sebenarnya, praktis tidak ada cara lain untuk menyelesaikan masalah tersebut. Tapi kali ini, Feng Saoyun tidak hanya menyelesaikan penyakit tersembunyi di tubuhnya, dia bahkan maju ke alam kaisar. Bagaimana sebenarnya dia melakukan itu? Aku khawatir itu semua berkat serangan situa bangka dari lembah dao mendalammu itu. Feng Hao menghela nafas saat dia menceritakan semuanya secara detail kepada Huang Fu Wu Shuang. Jika bukan karena situa bangka dari sekte Guiyi itu, kejadian itu tidak akan terjadi. Setelah mendengarkan narasi Feng Hao, Huang Fu Wu Shuang memahami betapa berbahayanya situasi saat itu. Feng Hao berada di ambang kematian, dan Feng Saoyun secara tidak sengaja telah memicu murka surga. Lalu, dia secara tidak sengaja menyelamatkan Feng Hao. Semua ini adalah takdir. Pada akhirnya, Huang Fu Wu Shuang hanya bisa merangkumnya dengan kalimat itu. Para tetua terkutuk itu, mereka benar-benar tidak punya hal lain yang lebih baik untuk dilakukan. Huang Fu Wu Shuang mengatupkan giginya. Dia secara alami tahu tentang faksi Guiyi, tapi dia tidak banyak berhubungan dengan mereka. Apa? Apakah mereka juga menyinggung perasaanmu? Feng Hao tidak bisa menahan tawa karena dia jarang melihat Huang Fu Wu Shuang mengungkapkan ekspresi seperti itu. Tidak-tidak. Anehnya, wajah cantik Huang Fu Wu Shuang langsung memerah, dan dia buru-buru melambaikan tangannya dengan ekspresi canggung. Namun, setelah melihat ekspresinya, Feng Hao dan Feng Shaoyun saling memandang dan merasa itu sangat aneh. Sesuatu pasti telah terjadi. Kalau tidak, mengapa Huang Fu Wu Shuang mengalami perubahan ekspresi seperti itu? Bicaralah, wajahmu telah mengkhianatimu. Feng Hao menggelengkan kepalanya, menunjukkan bahwa Huang Fu Wu Shuang tidak perlu terus menyembunyikannya. Benar, ceritakan saja pada kami apa yang terjadi. Jika kami tidak dapat menyelesaikannya, kami dapat meminta Grand Miss Sovereign untuk membantu kami. Reputasi mereka lebih penting daripada reputasi kami. Feng Shaoyun terkekeh. Kata-kata itu memang benar adanya. Bahkan di depan Tong Tian, Grand Miss Sovereign akan mengutarakan pikirannya. Huang Fu Wu Shuang terdiam beberapa saat. Pada akhirnya, dia menghela nafas dan berkata dengan agak tak berdaya, Para tetua tertinggi itu mungkin ingin aku menikah dengan putra seorang tetua dari puncak langit melonjak sehingga hubungan antara kedua kekuatan itu bisa diperkuat. Aliansi pernikahan. Murid Feng Hao langsung menyusut. Lelucon yang luar biasa. Mereka tidak hanya menginginkan pernikahan, tetapi mereka juga ingin menggunakan wanita mereka sendiri sebagai alat tawar-menawar. Para tetua lembah dao yang mendalam terlalu tidak tahu malu. Jika mereka punya kemampuan, mereka bisa menikahinya sendiri. Bajingan tak tahu malu itu. Wajah Feng Shaoyun langsung menjadi gelap. Ini bukanlah hal yang baik. Bukankah kamu sudah memutuskan penerus berikutnya? Mengapa mereka ingin kamu menikah dengan mereka? Feng Hao sedikit mengepalkan tangannya saat api kemarahan yang tak terlihat muncul di dalam hatinya. Anda harus tahu bahwa di hadapan vaksi super seperti lembah dao yang mendalam, seringkali, bahkan penguasa lembah dari lembah dao yang mendalam adalah karakter yang dapat diabaikan, apalagi penerusnya. Kekuatan sebenarnya ada di balik layar. Huang Fu Wushuang mengangkat bahunya dan berkata dengan ekspresi tak berdaya di wajah cantiknya. Dia bahkan tidak tahu bagaimana melawannya. Dia terus mundur. Siapa pihak lainnya? Seseorang dari puncak Lingxiao. Feng Hao tiba-tiba bertanya. Dia ingat bahwa dia mungkin harus melakukan perjalanan ke puncak Lingxiao untuk memunjungi Letian sebagai ucapan terima kasih atas dukungannya sebelumnya. Meskipun tidak banyak gunanya, Feng Hao dapat melihat bahwa itu adalah kerja keras Letian di balik layar. Jika bukan karena dia, tidak akan ada ahli di puncak Lingxiao. Putra seorang tetua tertinggi di puncak Lingxiao. Dikatakan bahwa dia adalah eksistensi di alam master ilahi. Huang Fu Wushuang mengerutkan alisnya. Setelah berpikir sejenak, dia mengungkapkan apa yang dia ketahui. Sial, bagaimana ini bisa terjadi? Feng Hao mengepalkan tangannya dan mengutup dengan lembut. Banyak pikiran terlintas di benaknya. Dia harus memikirkan cara untuk menghentikan pernikahan ini. Lelucon yang luar biasa. Huang Fu Wushuang adalah wanitanya, dan bahkan anak mereka sudah sangat besar. Bagaimana lembah dao yang mendalam bisa mengatur pernikahan begitu saja? Namun, Feng Hao benar-benar tidak bisa memikirkan cara. Bagaimanapun, meskipun dia mewakili umat manusia, dia masih terlalu lemah dibandingkan dengan dua raksasa dunia penglai, kecuali Master of Primordial Chaos muncul. Namun setiap saat, dia harus mencari Master of Primordial Chaos untuk menyelesaikan masalah tersebut. Ini membuat Feng Hao merasa sedikit cemberut. Apalagi hal ini ada hubungannya dengan wanitanya. Jika dia mencari bantuan orang lain, keberaniannya akan sedikit berkurang. Apakah ada waktu? Feng Hao mengangkat kepalanya dan bertanya. Jika memang tidak ada cukup waktu, dia harus meminta bantuan Master of Primordial Chaos. Dia benar-benar tidak bisa hanya duduk diam dan menyaksikan Huang Fu Wushuang menikahi seseorang dari puncak Lingxiao. Tidak, ini masih dalam diskusi. Huang Fu Wushuang menggelengkan kepalanya dan memutar matanya ke arah Feng Hao. Mengapa kamu bertanya tentang ini? Apa hubungannya denganmu? Kalimat ini hampir membuat Feng Hao gila. Namun, Huang Fu Wushuang tidak salah. Dia dan Feng Hao tidak memiliki hubungan. Bahkan jika ada pernikahan, itu tidak ada hubungannya dengan Feng Hao, bahkan jika mereka punya anak. Wajah Feng Hao langsung memerah. Dia tidak tahu harus berkata apa. Huang Fu Wushuang juga mendengus dingin dan tidak berbicara. Suasana tiba-tiba menjadi aneh. 2488 Feng Hao dan Huang Fu Wushuang tetap diam. Mereka tahu di dalam hati bahwa mereka harus menghentikan pernikahan antara Huang Fu Wushuang dan puncak Lingxiao bagaimanapun caranya. Meskipun pernikahan ini tampaknya tidak pantas bagi orang luar, tidak ada perbedaan mendasar antara kedua kekuatan tersebut. Feng Hao merenung sejenak, lalu berkata dengan acuh-ta'acuh, penguasa primordial tidak perlu muncul untuk saat ini. Saya akan melakukan perjalanan ke dunia penglai terlebih dahulu. Jika memungkinkan, saya juga akan mengunjungi Lingpun Caksiao. Tidak. Jika kamu muncul di dunia penglai sekarang, aku khawatir kamu akan menarik niat buruk Gu Yi dan yang lainnya. Feng Saoyun menggelengkan kepalanya dan ingin mencegahnya. Lagi pula, ketika Gu Yi dan yang lainnya pergi, mereka telah menyatakan bahwa mereka akan membunuh manusia manapun yang berani muncul di benua penglai, apalagi penguasa ras manusia, Feng Hao. Masalah ini tidak ada hubungannya denganmu. Kamu tidak perlu muncul. Huang Fu Wushuang mendengus dingin sambil mengerutkan kening. Meskipun dia mengatakan itu, dia tetap tidak ingin Feng Hao mempertaruhkan nyawanya demi dia. Jika sesuatu terjadi pada Feng Hao, itu akan menjadi kerugian yang tidak dapat diubah baik bagi ras manusia maupun ras lainnya. Feng Hao tersenyum. Dia melirik Huang Fu Wushuang dan menggelengkan kepalanya. Bukan giliran orang lain yang menyentuh wanitaku. Bajingan, siapa wanitamu? Apakah kamu tidak punya rasa malu? Wajah Huang Fu Wushuang memerah. Dia menghentakkan kakinya dan berkata dengan penuh kebencian. Jika Feng Saoyun tidak ada di sini, dia pasti sudah menyerangnya. Haha, anakmu ada di sini. Apalagi yang ingin kamu katakan. Feng Hao jarang bertindak seperti huligan. Bagaimanapun, kulitnya cukup tebal. Kamu huligan. Huang Fu Wushuang bahkan lebih marah dan malu, tapi dia hanya bisa menghentakkan kakinya. Feng Saoyun tersenyum diam-diam di sampingnya, dan dia merasa sedikit bersyukur di hatinya saat dia menatap ekspresi mereka berdua. Dia telah mendengar cukup banyak tentang masalah antara Huang Fu Wushuang dan Feng Hao, dan dia tahu bahwa keduanya pada dasarnya adalah musuh hidup dan mati sebelum ini. Namun kemudian, sebuah hubungan tak terduga terjadi di antara mereka, dan mereka bahkan memiliki dia. Dia hanya bisa menghela nafas dengan emosi karena nasib yang berubah-ubah. Kalian terlalu khawatir. Jika aku tidak pergi ke dunia penglai hanya karena beberapa kata dari Gu Yi, bukankah kalian terlalu meremehkanku? Dia tidak memiliki kemampuan untuk mengintimidasi manusia. Berlomba hanya dengan beberapa kata. Feng Hao berkata dengan tenang. Memang benar, jika kata-kata ini diucapkan oleh Tong Tian, Hong Gu, atau bahkan lelaki tua Suanyuan, Feng Hao benar-benar tidak akan memikirkannya. Namun, Feng Hao tidak takut pada Gu Yi. Tetapi apakah benar-benar tidak ada masalah? Feng Saoyun mengerutkan kening. Dia masih sedikit khawatir. Meskipun dia belum pernah ke dunia penglai, dia sudah banyak mendengar tentangnya. Ada lebih banyak ahli di sana daripada di benua seratus ras. Huang Fu Wushuang tidak berkata apa-apa. Dia memiliki perasaan campur aduk. Dia tidak menginginkan pernikahan itu, tetapi dia tidak ingin Feng Hao membahayakan dirinya sendiri karenanya. Itu akan membuatnya semakin merasa bersalah. Jika memungkinkan, dia lebih suka meminta bantuan Grand Miss Sovereign. Dia percaya bahwa selama mereka bertiga mengajukan permintaan, Grand Miss Sovereign dan Heavenly Sovereign tidak akan tinggal diam. Selama mereka setuju untuk membantu, tidak akan ada masalah. Tidak apa-apa. Lagi pula, ada hal lain yang harus kulakukan. Feng Hao menggelengkan kepalanya dan menjadi lebih bertekad. Untuk menyelesaikan masalah pernikahan Huang Fu Wushuang, ada hal penting lainnya, yaitu bertemu Letian. Feng Hao selalu merasa identitas Letian cukup misterius. Dia menduga posisi Letian di puncak langit tinggi tidaklah lemah. Bukan hal yang buruk jika dia bisa mengetahui lebih banyak tentang Letian. Selanjutnya, ia berharap menemukan jawaban atas identitas Sian R melalui koneksi Letian. Meskipun Sian R telah kehilangan ingatannya, seorang ahli seperti dia pasti akan meninggalkan nama termasyur bahkan jika dia menghilang. Selama dia menyelidikinya dengan cermat, dia akan dapat mengetahui lebih banyak tentangnya. Momong-momong, apakah kamu berhasil mengetahui sesuatu tentang Sian R setelah datang ke lembah Dao yang mendalam? Memikirkan hal ini, Feng Hao berbalik dan bertanya pada Huang Fu Wushuang. Sebelum mereka berpisah, Feng Hao mencoba melepaskan diri dari Huang Fu Wushuang untuk melihat apakah dia dapat menemukan petunjuk. Huang Fu Wushuang ragu-ragu sejenak sebelum dia berkata, bukannya saya tidak punya, tapi saya tidak yakin. Berbicara, mata Feng Hao berbinar, jika dia bisa menemukan petunjuk tentang identitas Sian R, itu akan menjadi hal yang luar biasa. Lagi pula, dia bisa melihat apakah dia bisa mendapatkan kembali ingatan Sian R atau melihat apakah dia punya kerabat. Masalah ini agak misterius. Huang Fu Wushuang berkata dengan serius, di dunia penglai, ada sebuah organisasi independen. Saya yakin Anda pernah berhubungan dengannya sebelumnya. Namanya Immortal. Abadi, organisasi ini, Feng Hao terkejut. Dia tidak pernah melupakan organisasi ini. Faktanya, dia mendapat kesan tentang hal itu. Saat itu, dia telah bertarung dengannya. Fondasi organisasi ini tidak lebih lemah dari kedua penguasa itu. Terlebih lagi, itu sudah ada sejak lama, dan tidak ada yang tahu tujuannya. Itu benar. Ini adalah organisasi misterius. Aku mengerti bahwa mereka sedang mencari seseorang, dan orang itu kemungkinan besar adalah Sian R. Ekspresi Huangfu Wushuang menjadi rumit. Dia menambahkan, karena keunikan organisasi abadi, saya tidak dapat mengetahui terlalu banyak tentangnya. Saya hanya tahu bahwa pendiri organisasi abadi dan lembah Suandao memiliki pertikaian berdarah. Mendengar ini, Feng Hao langsung merasa berkonflik. Dalam hatinya, dia bisa menebak secara kasar bahwa identitas Sian R. tidaklah sederhana. Namun, dia tidak menyangka dia memiliki latar belakang sebesar itu dan bahkan memiliki hubungan dengan organisasi abadi yang misterius. Oke, saya akan lihat apakah saya bisa menyelidiki ini. Feng Hao merenung sejenak sebelum dia menganggupkan kepalanya. Setidaknya bisa dijadikan petunjuk. Mungkinkah Sian R. benar-benar seseorang dari organisasi imortal, atau bahkan pendiri organisasi imortal? Segala macam pemikiran melintas di benak Feng Hao, tetapi dia tidak dapat menemukan bukti apapun. Dia hanya bisa mengambil kesimpulan setelah dia mengetahui kebenarannya. 2489 Jika dia ingin memasuki dunia penglai, dia harus melewati zona terlarang permulaan mutlak. Tetapi dengan banyaknya ahli lembah dao yang mendalam di luar zona terlarang, akan sedikit sulit baginya untuk melewatinya. Tapi untungnya, dia memiliki huang fu wushuang. Feng Hao juga berpikir untuk meminjam bantuannya untuk melewati zona terlarang awal mutlak dan memasuki wilayah dunia penglai. Hei, kamu masih belum memberitahuku metode apa yang akan kamu gunakan untuk melewatinya. Kata huang fu wushuang sambil mengerutkan kening. Jelas sekali, bahkan dia tidak tahu harus berbuat apa. Namun, Feng Hao sepertinya punya kartu di lengan bajunya. Apakah masih ada lagi orang tua tingkat tertinggi yang menjaga lembah suandao? Feng Hao menoleh dan bertanya. Zona terlarang permulaan absolut berada tepat di hadapannya, jadi dia segera menambahkan, maksudku, tidak masalah apakah itu Radiant Sun Sovereign atau sejenisnya dari Primordial Sovereign. Di dalam Sovereign Realm, ada tingkatan yang berbeda-beda. Feng Hao yakin bahwa jika dia mengubah auranya, atau bahkan penampilannya, selama itu bukan keberadaan yang menakutkan seperti penguasa primordial, dia tidak akan ditemukan. Bahkan penguasa biasa seperti penguasa matahari bersinar tidak akan bisa melihat menembus dirinya. Huang Fu Wushuang merenung sejenak sebelum menjawab, seharusnya tidak ada. Hanya ada tiga penguasa surgawi sempurna yang melindungiku dalam kegelapan, dan aku berhasil melepaskan diri dari mereka. Itu membuat segalanya lebih mudah. Feng Hao sedikit mengangguk, jika itu hanya orang tua di lingkaran besar alam master ilahi, maka dia tidak perlu terlalu takut. Lagi pula, bahkan keberadaan pada level ini tidak dapat menembus dirinya, apalagi orang lain. Kamu masih belum memberitahuku apa yang harus aku lakukan. Huang Fu Wushuang mengernyitkan alisnya. Zona terlarang permulaan absolut berada tepat di depan mereka, dan mereka bahkan samar-samar bisa melihat beberapa penjaga tersembunyi. Ini sangat sederhana. Pertama, serahkan token tertentu kepadaku. Setelah itu, kamu bisa langsung masuk. Setelah itu, aku akan diam-diam bersembunyi di area terlarang. Biasanya, tidak ada seorang pun yang bisa menemukanku. Terlebih lagi, dihentikan, bukankah aku masih menyimpan tokenmu? Feng Hao sedikit memiringkan kepalanya dan berbicara dengan ekspresi tidak peduli. Sesederhana itu, Huang Fu Wushuang memandang Feng Hao dengan bingung. Tindakan sederhana seperti itu sudah cukup untuk membodohi mereka. Menurutmu seberapa sulitkah itu? Selama tidak ada yang maha tinggi di sekitar sini, praktis tidak ada orang yang bisa melakukan apapun padaku. Feng Hao menggelengkan kepalanya. Ketika dia mengucapkan kata-kata itu, kepercayaan dirinya sudah cukup. Memang benar, meskipun Feng Hao saat ini masih bukan tandingan guru ilahi, hampir mustahil bagi guru ilahi untuk membunuhnya dengan mudah. Baiklah, karena kamu sudah bilang begitu, maka lakukanlah sesuai keinginanmu. Lagi pula, jika terjadi sesuatu, itu tidak ada hubungannya denganku. Huang Fu Wushuang memutar matanya ke arahnya dan melemparkan tanda ke Feng Hao. Ambillah, ini adalah tandaku, pakar biasa dari lembah dao yang mendalam akan melihatnya seolah-olah mereka melihatku. Jika kamu mengatakan bahwa kamu dapat kembali ke lembah dao yang mendalam dengan perintahku, tidak ada yang akan menghentikanmu, Huang Fu Wushuang berkata dengan acuh-ta'acuh. Hei hei, ini yang aku inginkan. Feng Hao tersenyum dan memegang token itu di tangannya. Masih ada aroma samar yang tertinggal di sana. Huh, kamu sendirian, Huang Fu Wushuang berkata dengan suara acuh-ta'acuh. Segera setelah itu, kecepatannya tiba-tiba meningkat, dan dia dengan cepat menghilang dari pandangan Feng Hao, memasuki area terlarang absolute begining. Hati seorang wanita sangat sulit ditebak. Feng Hao melihat sosok Huang Fu Wushuang yang pergi dan bergumam pada dirinya sendiri. Dia tidak segera mengikutinya, tapi diam-diam bersembunyi di tempat di mana tidak ada orang di sekitarnya. Setelah menunggu beberapa saat, energi di tubuhnya berfluktuasi. Baik aura maupun penampilannya telah mengalami perubahan yang signifikan, dan tidak lagi sama seperti sebelumnya. Feng Hao saat ini lebih terlihat seperti pria kekar, terlepas dari rambut putihnya yang tidak bisa diubah. Setelah merenung sejenak, Feng Hao juga menggunakan kain hitam untuk mengikat rambutnya. Setelah menyelesaikan perubahan ini, Feng Hao sekali lagi diam-diam memasuki zona terlarang awal mutlak. Dengan budidayanya saat ini, dia masih bisa bersembunyi dari beberapa penjaga yang berpatroli. Di malam yang gelap, Feng Hao seperti hantu. Seluruh tubuhnya diam-diam melewati setengah dari area terlarang dan tidak ada yang bisa menemukannya. Faktanya, Feng Hao pun tidak ditemukan pada akhirnya. Sambil menghela nafas lega, Feng Hao juga diam-diam tertawa. Penjaga lembah Suandao terlalu lemah, dan dia benar-benar melewatinya begitu saja. Faktanya, penduduk lembah Suandao tidak dapat disalahkan. Bagaimanapun, mereka berada di zona terlarang awal mutlak, dan mereka harus waspada terhadap pemberontakan makhluk iblis lagi. Siapa yang mengira bahwa orang aneh seperti Feng Hao akan kembali lagi, dan menyelinap tepat di depan hidung mereka. Setelah melewati zona terlarang permulaan mutlak, masih ada jarak yang cukup jauh untuk mencapai dunia penglai. Pada saat ini, Feng Hao tidak ragu-ragu dan segera bergegas dalam perjalanannya, berharap dapat mencapai puncak Ling Xiao secepatnya. Di zona terlarang awal mutlak, kemunculan kembali Huang Fu Hu Shuang membuat banyak orang menghela nafas lega. Hilangnya dia di tengah malam memang membingungkan, namun tidak ada yang berani bertanya. Setelah Huang Fu Hu Shuang melihat Feng Hao berhasil meninggalkan zona terlarang awal mutlak, sudut bibirnya sedikit terangkat. Orang ini benar-benar memiliki beberapa keterampilan. Huang Fu Hu Shuang berkata dalam hati, dalam hati. Pada saat yang sama, hatinya menjadi sangat rumit. Hingga saat ini, dia masih belum tahu bagaimana menghadapi hubungan antara dirinya dan Feng Hao. Dia tidak jelas tentang fakta bahwa dia adalah wanitanya. Tidak, yang tidak bisa diubah. Mari kita serahkan semuanya pada takdir. Pada akhirnya, Huang Fu Hu Shuang menggelengkan kepalanya dan menghela nafas tanpa daya. Masalah dunia manusia adalah yang paling menyiksa. Jika seseorang tidak dapat menyelesaikannya, maka mereka sebaiknya membiarkan waktu membuktikan segalanya. Pada saat ini, di Akademi Surgawi, Feng Shaoyun telah kembali, dan Feng Hao telah pergi ke dunia penglai. Berita ini menimbulkan gelombang pertentangan dari Grand Miss Soverein dan yang lainnya. Orang itu, jika kita tidak bisa mengawasinya, dia akan kabur. Sian, R menggelengkan kepalanya tak berdaya. Karakter Feng Hao gelisah. Sudah berapa lama, dan dia sudah lari ke dunia penglai. Dunia penglai tidak bisa dibandingkan dengan benua seratus klan. Ada dua kekuatan penguasa yang mengawasinya. Saya khawatir jika Feng Hao ceroboh, dia akan menyebabkan kekacauan besar. Rediensun Soverein merenung sejenak dan berkata dengan sedikit khawatir. 2490 Identitas saya. Kali ini, bahkan Sian R terkejut dan terdiam. Dia tidak memiliki ingatan apapun tentang masa lalu, tetapi Feng Hao masih terus mencari kenangan yang berhubungan dengannya. Iya, ibu berkata bahwa dia telah menemukan beberapa petunjuk identitasmu dari beberapa kejadian. Namun, organisasi itu memiliki latar belakang yang cukup besar dan memiliki dendam dengan lembah Suandao. Tidak pantas baginya untuk melanjutkan penyelidikan, jadi ayah juga pergi untuk menyelidikinya. Feng Xiaoyun mengangkat bahunya dan berkata tanpa daya. Latar belakang yang sangat besar. Kata penguasa kabut primordial dengan ragu. Dia ingat dengan jelas bahwa ketika mereka meninggalkan dunia penglai, hanya lembah Dao yang mendalam dan puncak cakrawala tinggi yang hadir. Pasukan lain bahkan tidak bisa berdiri bahu-membahu dengan mereka. Mungkinkah kekuatan baru muncul setelah dia pergi? Kata-kata ibu agak kabur. Organisasi itu disebut sesuatu yang abadi. Feng Xiaoyun menggaruk bagian belakang kepalanya. Kekal, tidak pernah mendengar hal tersebut. Penguasa kekacauan primordial dan penguasa kebaikan dan kejahatan saling bertukar pandang dan menggelengkan kepala. Mereka belum pernah mendengar tentang organisasi ini sebelumnya. Hanya Huang Yuntian, Liu Chanyan, dan yang lainnya yang mengalami sedikit perubahan ekspresi. Itu sebenarnya adalah seorang imortal. Mungkinkah Sianer ada hubungannya dengan organisasi itu? Liu Chanyan mengerutkan kening dan bergumam pada dirinya sendiri. Penguasa kekacauan primordial tidak tahu banyak tentang yang abadi, tapi mereka tahu. Pada saat yang sama, mereka tahu bahwa Dewa tidak lebih lemah dari lembah Suandao. Selain itu, mereka sangat misterius. Sejak mereka muncul, tidak ada yang tahu di mana markas mereka berada. Satu-satunya hal yang tidak berubah adalah bahwa semua anggota Dewa adalah eksistensi yang sangat kuat. Kekal, wajah Sianer dipenuhi kebingungan. Dia mencoba yang terbaik untuk mengingatnya, tetapi setelah jiwanya dibangun kembali, dia benar-benar telah melupakan segalanya tentang masa lalunya. Hampir mustahil baginya untuk mengingatnya. Lupakan saja, jangan memaksakan diri jika kamu tidak dapat mengingatnya. Aku akan melakukan perjalanan. Setelah ragu-ragu sebentar, penguasa jahat baik dan baik angkat bicara. Dia datang dari puncak cakrawala tinggi, dan bahkan jika Feng Hao ditangkap oleh makhluk-makhluk tua abadi itu, sekte kekacauan primordial masih akan memberinya wajah. Tidak apa-apa, lagi pula aku tidak ingin melihat orang itu. Grand Miss Sovereign mengangkat bahunya, menunjukkan bahwa dia tidak keberatan. Orang yang dia maksud tidak lain adalah Honggu. Penguasa surgawi yang baik dan jahat menganggupkan kepalanya. Ia melirik ke arah semua orang dan berkata pada penguasa matahari bercahaya, matahari bercahaya, ikutlah denganku. Radiant Sun Supreme menganggup. Dia tidak terlalu peduli dengan hal ini. Bagaimanapun, dia telah memisahkan diri dari dua kekuatan besar di dunia penglai. Jika dia ingin pergi sekarang, tidak ada yang bisa menghentikannya. Mereka yang bisa menghentikannya tidak akan menyerangnya. Kalau begitu sudah diputuskan, anak itu benar-benar tidak akan membiarkan kita bersantai. Kita masih harus melakukan perjalanan ke High Sky Peak. Penguasa surgawi yang baik dan jahat menghela nafas, lalu dengan cepat bergegas ke dunia penglai bersama penguasa matahari bercahaya. Pada saat ini, Feng Hao secara bertahap mendekati dunia penglai. Tubuhnya terus meningkat. Jika itu terjadi di masa lalu, dia akan merasa seolah-olah tubuhnya terjepit oleh udara tak kasat mata, menyebabkan dia kesakitan. Namun bagi Feng Hao, masalah kecil ini bukan lagi sebuah kendala. Lapisan samar cahaya ilahi sembilan warna terbentuk di sekujur tubuhnya. Seperti pisau tajam, ia menembus seluruh ruang, menyebabkan perlawanan dari ruang sekitarnya hilang sepenuhnya. Tanpa hambatan apapun, Feng Hao terus meningkat dalam kondisi ini untuk jangka waktu yang tidak diketahui. Akhirnya, matanya tiba-tiba berbinar. Pemandangan seperti surga muncul di depan matanya. Segera, dia tahu bahwa dia telah sampai di tujuannya. Ini adalah dunia penglai. Memasuki dunia penglai kali ini, Feng Hao mengerutkan bibirnya. Dia tidak merasakan ketidaknyamanan apapun. Dia tidak bisa tidak mengingat bahwa ketika dia pertama kali melangkah ke dunia penglai, dia sepertinya pergi ke suatu tempat bernama Gunung Oracle. Sayangnya dia tidak tahu apakah dia masih punya waktu kali ini. Kalau tidak, dia pasti akan melakukan perjalanan ke sana. Aku seharusnya bisa tiba tepat waktu jika aku melakukan perjalanan lagi ke sana. Jika aku tidak salah, aku mungkin bisa menemukan murid-murid dari puncak langit tinggi dan meminta mereka untuk membawaku ke letian. Feng Hao menepuk kepalanya karena dia tidak tahu di mana markas High Sky Peak berada. Jika dia mencarinya secara membabi buta, dia mungkin harus menghabiskan banyak waktu. Di tempat aneh seperti Gunung Dewa Evolusi, seharusnya ada kurang lebih murid dari puncak langit tinggi. Oleh karena itu, akan sangat bermanfaat baginya untuk melakukan perjalanan ke sana. Dengan pemikiran ini, Feng Hao dengan cepat berbalik dan menuju ke arah Gunung Dewa Evolusi sesuai dengan rute dalam ingatannya. Sepanjang perjalanan, penampilan Feng Hao masih sama seperti saat ia melewati area terlarang awal mutlak. Dia tidak mengembalikan penampilan aslinya karena dia tahu jika dia menggunakan penampilan aslinya di tempat seperti ini, dia mungkin akan menimbulkan banyak masalah. Terutama karena reputasi Feng Hao di dunia Penglai tidak lemah. Setelah terbang lama, Feng Hao sekali lagi melihat cahaya abadi yang kabur di depannya. Itu adalah Gunung Dewa Evolusi. Gunung Dewa Evolusi Konon merupakan tempat lahirnya para dewa kuno. Tempat ajaib semacam ini sepertinya terus-menerus mengalami keajaiban setiap hari. Ketika Feng Hao secara bertahap mendekatinya, dia masih merasakan banyak aura. Dia segera mengalihkan pandangannya, ingin mencari tahu kebenarannya. Namun, Feng Hao tidak hanya mengubah penampilannya, tetapi dia juga menyembunyikan auranya dengan sempurna. Hanya penguasa yang bisa melihat penyamarannya. Di luar tempat cahaya abadi Gunung Dewa Evolusi Bersinar, terdapat sebuah kota kuno. Kali ini, Feng Hao memilih memasuki kota kuno. Saat dia memasuki kota kuno, Feng Hao sudah merasakan lebih dari 10 kali bahwa seseorang telah memperhatikannya. Namun, orang-orang ini tidak memperhatikannya sama sekali, jadi dia hanya bisa menyerah. Di kota kuno yang ramai, Feng Hao berjalan tanpa tujuan. Semua orang di jalanan di sini menyamar, jadi tidak ada yang bisa dengan mudah mengungkapkan penampilan aslinya. Terima kasih telah menonton!